Shalom teman-teman, menjual-jual salam sehat Gelarku Ersaulina Busmiring Milala, babernya Kalusinuraya Umurku 10-11 tahun Aku anak sekolah Minggu Rungunabar, klasis pembangunan medan deli tua Sebelum kita menemankan firman Tuhan, mari kita doa terlebih dahulu Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Berkati kami, supaya kami dapat mengerti dan memahaminya Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yiremiah 1 ayat 5-8 Demikian firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak mandi berbicara Sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau putus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Tema kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Siapakah aku? Apakah aku bisa menjadi berkat? Aku kan masih kecil Demikian pula Yalimia yang masih muda Ia dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain Bahkan sebelum ia dilahirkan ke dunia, ia sudah diberkati Tuhan Sama seperti ayat yang kita baca tadi di ayat 5 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah memuduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Nah, begitu pula kita teman-teman Walaupun kita masih kecil Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain Karena berkat itu adalah berguna bagi orang lain Misalnya melalui perkataan kita yang menghibur teman-teman kita Perbuatan kita yang mau membentuk teman yang sedang kesulitan Dan mendoakan teman yang sedang sakit Atau melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita Contohnya menghibur orang lain dengan musik yang kita mainkan Atau lagu yang kita nyanyikan Jadi teman-teman Asal kita mau Pasti Tuhan akan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain Sama seperti Yeremia yang masih muda Tetapi Ia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain Untuk bisa menjadi berkat itu Kita harus rajin berdoa Membaca Alkitab Dan rajin ke gereja Sama seperti lagu Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman Kita nyanyikan secara bersama-sama Berkat Tuhan Berkat Tuhan mari hitunglah Kau niscaya kagum oleh kasihnya Jadi teman-teman Tunggu apa lagi Kalau mau diberkati Tuhan Kita harus mau menjadi berkat bagi orang lain Amin Kita tutup firman hari ini dengan doa Ya Tuhan Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan Mampukan kami Agar dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Ini doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sekian dari saya Bu Jun Bu Jual-Jual Salam Sehat